Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Roli Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Channel saya ini Akan dilengkapi dengan Tutorial-tutorial Excel Kemudian Belajar Pak Akutansi Dan juga Pajak Termasuk belajar Sistem Akutansi Excel Yang saya memiliki sendiri Kemudian MyApp Accounting Dan juga Zair Accounting Oke Baiklah Hari ini adalah pembahasan Pembahasan pertama kita Mengenai Pajak Oke Ini adalah pembahasan pertama Jadi Saya harapkan kepada teman-teman semua Supaya Men-subscribe Channel saya Supaya bisa mengikuti Tutorial-tutorial Ataupun Latihan-latihan Ataupun Pembahasan-pembahasan Selanjutnya Yang akan kita bahas Di Channel ini Oke Oke Baiklah Hari ini Sedikit pembahasan Tentang Tarif Pajak Tarif pajak PPH Pasal 17 Tarif PPH Pasal 17 Pertama Yaitu Untuk orang Pribadi Untuk orang Pribadi Itu Tarif pajaknya Bertingkat Mulai dari 5 Sampai dengan 30% Penghasilan 0 Penghasilan Sampai dengan 50 juta Itu Dikenakan Tarif pajak Sebesar 5% Kemudian Untuk 50 sampai dengan 250 juta Itu Dikenakan 15% Di atas 250 Sampai dengan 500 juta Dikenakan 25% Kemudian Di atas 500 Di atas 500 juta Itu Dikenakan Sebanyak 30% Kemudian Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Ataupun Yang Berbentuk Badan Usaha Tetap Itu Dikenakan Tarif Tunggal Yaitu Sebesar 28% Dan Mengacu Kepada Peraturan Baru Tarif PPH Pada Uruh B Itu Pada Tahun 2010 Sudah Berubah Menjadi 25% Oke Kemudian Untuk Tarif PPH Itu Sendiri Yang PPH Badan Untuk PPH Badan Berdasarkan Pasal 31 Berdasarkan Pasal 31 Uruh E Itu Wajib Pajak Dalam Negeri Dengan Peredaran Bruto Sampai Dengan 50 Meliar Mendapat Fasilitas Berupa Pengurangan Tarif Sebesar 50% Dari Tarif PPH Pasal 17 Ini Jadi Itu Diberi Lagi Keringanan Sebesar 25 Sebesar 50% Dari Tarif PPH Pasal 17 Yaitu 25% Berarti Penghasilan Sampai Dengan 4,8 Meliar Penghasilan Penghasilan Dari Peredaran Bruto Sampai Dengan 4,8 Meliar Itu Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Sebesar 50% Dari Tarif Normal Yaitu 25% Oke Sebaiklah Ini Kita Buat Contoh Pertama Contoh Penerapan Tarif Untuk PPH 21 Kita Contohkan Wajib Pajak A Orang Pribadi Mempunyai Penghasilan Kena pajak Sebesar 600 Juta Ini Penghasilan Kena pajak Sebesar 600 Juta Jadi Pajak Penghasilan Terutangnya Adalah 0 Sampai 50% Itu Dikali Eh Sampai Dengan 50 Juta Dikali 5% Yaitu 50 Juta Kali 5% Sama Dengan 2 Juta 500 Kemudian Yang Tarif Keduanya 50 Sampai 250 Juta Berarti 200 Jutanya Dikalikan Dengan 15% Kemudian 250 Sampai 500 Yaitu 250 Jutanya Kita Kalikan Dikalikan Tarif 25% Kemudian Sisanya 600 600 Dikurang Dengan 500 Juta Yaitu 250 Tambah 200 Tambah 50 Yaitu Totalnya 500 Jadi Penghasilan Penghasilan Tadi Si A Yaitu 600 Juta Dikurang Dikurang 500 Juta Sisanya 100 Juta Itu Dikenakan Tarif Sebesar 30% Jadi Total PPH Terutangnya Adalah 125 Persen Kemudian Untuk PPH Badan Untuk Wajib Pajak Badan Ini Kita Contohkan Untuk PPH PPH Badan Untuk PPH Badan Mengacu Kepada Tarif PPH Ini Tarif Tarif PPH Pasal 17 Tadi Pasal 17 Pasal 17 Jadi Tarif PPH Badan Untuk Pasal 17 Itu Tarif Yang berlaku Semenjak Tahun 2010 Yaitu Sebesar 25% Ya PPH Badan Sebanyak Sebanyak 25% Oke Ini Kita Buatkan Asumsinya Misal PT Perhitungannya Misalnya PT ABC PT ABC Memiliki Peredaran Usaha Bruto Omset Ya Omset Memiliki Omset Omset Penjualan Ataupun Peredaran Bruto Peredaran Brutonya Sama Dengan Kita Contohkan Ya Contohkan Misalnya 60 Meliar Oke Sebesar 60 Meliar Berdasarkan Tarif PPH Pasal 17 Ini Omset Peredaran Bruto Kemudian Kemudian Penghasilan Kena pajaknya Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena pajak Sama Dengan Misalnya Kita Buat 7 Meliar Oke 7 Meliar Ini Umpamanya Omset Peredaran Tahun 2010 Kita Contohkan Disini Misalnya Tahun 2000 Atau 2011 Sebelah Juga Oke Misalnya Tahun 2011 Oke Berdasarkan Tarif PPH Pasal 17 Yaitu Tarif PPH Badan Itu Tunggal Yaitu Sebesar 25% Jadi Jumlah PPH Terutangnya Yaitu Dari Penghasilan Kena pajak Jumlah Jumlah PPH Terutang Terutang Sama Dengan Sama Dengan Penghasilan Kena pajak Dikalikan Tarif PPH 25% Jadi Total Jumlah PPH Terutangnya Adalah 1 Meliar 750 Juta Kemudian Ini Pasal 17 Pasal 17 Pasal 17 Ayat Ini Pasal 17 Ayat Ayat 2A 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 Oke Kemudian Mengacu Kepada Berdasarkan Tarif PPH Pasal Tarif PPH Pasal Pasal 31E Pasal Pasal 31E Pasal 31E Kita Masukkan Tetap Yang Ini Berdasarkan Ini Kita Buat Contoh Lain Ini Contoh 1 Ini Tarif Normal PPH Badan PPH Pribadi Sudah Oke Contoh 1 Kemudian Untuk Contoh 2 Pasal 31E Berdasarkan Tarif PPH Pasal 31 31E Itu Wajib Pajak Dalam Negeri Dengan Peredaran Bruto Sampai Dengan 50 Meliar Mendapat Fasilitas Berupa Pengurangan Tarif Sebesar 50% Jadi Mendapat Tarif Sama Dengan Sama Dengan 50 Persen 50% Dikali Dengan Tarif PPH Normal PPH Pasal 17 Ayat 2A Tadi Yaitu Sebesar 25% Oke Ini Dari Dari Bagian Dari Bagian Peredaran Dari Bagian Penghasilan Penghasilan Kena Pajak Kena Pajak Dari Peredaran Bruto Bruto Sampai Dengan Sampai Dengan 4,8 Meliar Oke Jadi Berdasarkan Tarif PPH Pasal 31 E Ini Perusahaan Yang Omset Penjualannya Di Bawah 50 Meliar Di Bawah 50 Meliar Dan Di Bawah 50 Meliar Ya Perusahaan Yang Memiliki Omset Penjualan Sampai Dengan 50 Meliar Berarti Mendapatkan Keringanan Tarif Sebesar 50% Dari Bagian Penghasilan Kena Pajak Dari Peredaran Brutonya Sampai Dengan 4,8 Meliar Artinya Yang Dikasih Keringanan Itu Penghasilan Sampai Dengan Omset 4,8 Berarti Sisanya Kalau Sandanya Omset Peredaran Misalnya Kita Bilang 40 Meliar Berarti 40 Meliar Dikurang 4,8 Selebihnya Itu Dikenakan Tarif Normal Tarif BPH Besar 17 Ayat 2A Tadi Ini Kita Buat Contoh 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 Misalnya Jadi Berdasarkan Tarif PPH Pasal 31 Uruf E Tadi Itu Perhitungan PPH Terutang Berdasarkan Pasal 30 E 31 E Dapat Dibedakan Menjadi 2 Dapat Dibedakan Menjadi 2 Pertama Jika Peredaran Bruto Jika Peredaran Peredaran Bruto Sampai Dengan 4,8 Meliar Maka Perhitungan PPH Terutangnya Yaitu 50% Kali 25% Kali Seluruh Penghasilan Kena Pajak Jadi Jika Penghasilannya Sampai Dengan 4,8 Berarti Langsung 50% Dikali Dengan 50% Kali 25% Kali Tarif Pajak Normal Baru Dikali Seluruh Penghasilan Kena Pajak Dan Jika Peredaran Bruto Dari 4,8 Sampai Dengan 50 Meliar Maka Perhitungannya Perhitungan PPH Terutangnya Yaitu Yang 4 Yang 50% Kali 25% Tadi Yang Mendapatkan Fasilitas Dari Bagian Peredaran Dari Penghasilan Bruto Yang Memperoleh Fasilitas Kemudian Ditambah 25% Yang Tidak Memperoleh Fasilitas Oke Baik Saya Buatkan Contoh Ini Kita Buat Contoh Misalnya Contohnya PT Alam Jaya Alam Jaya Abadi Ya Kita Buat Namanya Alam Jaya Sukses Kita Buat Oke Misalnya PT Alam Jaya Sukses Sukses Oke Kita Buat Contoh Misal Peredaran Peredaran Brutonya Peredaran Bruto Dalam Tahun Pajak 2011 Sebesar Rp Kita Buat Misalnya 40 Miliar Oke 40 Miliar Oke Misal 40 Miliar Kita Buat Misalnya Kita Buat 40 Miliar Kemudian Labah Laba Kena Pajak Atau Penghasilan Kena Pajak Kena Pajak Kita Buat Misalnya Penghasilan Kena Pajak Kita Buat Contohnya Misal 1 Miliar 500 Misal Miliar 500 Juta Oke Jadi Mengacu Kepada Tarif PPH Pasal 31 Uruf E Itu Perhitungannya Adalah Sebagai Berikut Oke Perhitungan Perhitungan PPH Yang Terutang Terutang Oke Kita Buat Yang Pertama Oke Yang Pertama Cara Perhitungannya Adalah Yang Yang Pertama Bagian Yang Pertama Ini Untuk Menghitung Jumlah Penghasilan Kena Pajak Yang Mendapat Yang Mendapatkan Fasilitas 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 Oke Rumusnya Adalah Yang Mendapatkan Fasilitas Yang Mendapatkan Fasilitas Yaitu Jumlah Laba Dari Bagian Bagian Laba Dari Peredaran Bruto Sampai Dengan 4,8 Miliar Jadi Perhitungannya Adalah 4,8 Miliar Oke 4,8 Miliar Dibagi Total Peredaran Bruto Adalah 40 Miliar Dibagi Dengan 40 Miliar Kemudian Baru Dikalikan Baru Dikalikan Jumlah Laba Baru Dikalikan Jumlah Laba Yaitu Dikalikan Jumlah Penghasilan Kenapa Aja Yaitu 1,5 Miliar Kita Buat Sama Dengan 4,8 Miliar Juta Dibagi Dengan 40 Miliar Oke Baru Dikalikan Dengan Baru Dikalikan 1,5 Miliar 1 Miliar 500 Juta Oke Oke Ini Yang Pertama 180 Ini Terlalu Banyak Ini Nol Nya Ini Ya 80 Biar Biar Enak Kita Buat Kita Buat Disini Ya Biar Gampang Hitung Tadi Peredaran Brutonya Peredaran Bruto Peredaran Brutonya 40 Miliar Oke Oke Kemudian Penghasilan Kenapa Pajak Penghasilan Kenapa Pajak Kita Buat Contoh Tadi 1 Miliar 500 Juta Oke Jadi Rumusnya Ini 4,8 Dibagi 40 45 M 40 M Dikali Dengan 1,5 M Berarti Untuk Menghitung Jumlah Penghasilan Kenapa JAK Mendapatkan Fasilitas Berarti Sama Dengan Sama Dengan 4 Meliar 800 Juta Dibagi Dengan 4 Meliar Oke Baru Dikali Dikali Laba Berarti Totalnya 1 Meliar Salah Labanya Tadi 5 1 Meliar Setengah Berarti 180 Juta Oke Jadi Bagian Laba Bagian Jumlah Penghasilan Kena Pajak Yang Mendapatkan Fasilitas Yang Mendapatkan Fasilitas Itu 180 Juta Kemudian Baru Ini Untuk Jumlah Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Eh Jumlah PPH Terutang PPH Terutang Sama Dengan Sama Dengan 20 Sama Dengan 50% Dikali 50% Dikali Dikali 25% Baru Dikali Jumlah Penghasilan Kena Pajak Yaitu 140 Juta Oke Oke Jadi Total Total Penghasilan Kena Pajak PPH Terutang Sebesar Sebesar 22 Juta 500 Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Yang Kedua Bagian Bagian Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Untuk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Kita Tinggal Buat Berarti 1 500 Juta Kita Kurang 180 Juta Berarti Sebesar 1 320 Jutanya Itu Tidak Mendapatkan Fasilitas Jadi PPH Terutang PPH Terutang Yaitu Langsung Kita Kalikan Jumlah Penghasilan Kena Pajak Langsung Kita Kalikan Tarif Normal Yaitu Sebesar 25% Oke Jadi Total Total PPH Terutang Total PPH Terutang PT Alam Jaya Sukses Adalah Sebesar 300 Sebesar 350 2 Juta 500 Oke Apakah bisa Dipahami Kira-kira Sahabat Oke Saya simpan Ini Ini Menghitung Oke Saya simpan Oke Serasa Cukup Dua contoh Ini Jadi Bagi Teman-teman Yang Kerja Di Perusahaan Kerja Di Perusahaan Kerja Di Perusahaan Yang Omset Penjualannya Besar Dari 50 Meliar Itu Langsung Dikenakan PPH PPH Terutangnya Sebesar 25% Untuk Omset Peredaran Nusal Besar Dari 50 Meliar Itu Langsung Dikalikan 25% Dari Total Penghasilan Kena Pajak Di Contoh Disini Saya Buat Contohnya PT ABC Omset Penjualnya 60 Juta Ataupun Peredaran Bruto Sebesar 60 Meliar Penghasilan Kedat Pajaknya Sebesar 7 Meliar PPH Terutangnya Langsung Dikarikan Tarif PPH Pasal 17 Yaitu 25% Totalnya Terutang 1 Meliar 750 Juta Kemudian Untuk Contoh Yang Kedua Tarif PPH Pasal 31 E Yaitu Yaitu Pajak Badan Yang Peredaran Brutonya Sampai Dengan 50 Meliar Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Tarif Sebesar 50% Dari Tarif Yang dimasuk Dengan PPH Pasal 17 Ayat 1 Uruf B Dan Ayat 2 Uruf A Yang dikenakan Atas Penghasilan Kena Pajak Dari Bagian Peredaran Bruto Sampai Dengan 4,8 Meliar Jadi Perhitungannya Seperti ini Perhitungannya Seperti ini Kita contohkan Tadi Misalnya Peredaran Brutonya PT Alam Jaya Sukses 40 Meliar Penghasilan Kedua Pajaknya 1 Meliar 500 Juta Jumlah Penghasilan Kena Pajak Yang mendapatkan Fasilitas Yaitu 4,8 Per 40 Kali 1,5 1,5 Meliar Berarti 180 Juta Baru Dikalikan PPH PPH Terhutangnya Yaitu Saya buatkan Di sini Biar nampak Dasar Perhitungannya 50 50 Persen Kali 25 Persen Baru Dikali Penghasilan Kena Pajak Sedangkan Untuk Bagian Penghasilan Yang tidak Mendapatkan Fasilitas Yaitu Langsung Kita kalikan 25 Persen Dikalikan Dengan Penghasilan Kena Pajak Oke Totalnya 330 Juta Oke Saya rasa Itu Itu Aja Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Channel Video Ini Saya Harapkan Untuk Sahabat Sahabat Semua Supaya Men Subscribe Channel Saya Karena Kedepan Kita Belajar 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 Banyak Lagi Tentang Pajak Dan Juga Akutansi Excel Dan Sistem Akutansi Yang Pernah Saya Sampaikan Sebelumnya Yaitu Zair Accounting Mayop Dan Kemungkinan Kita Belajar Akurat Bagi Sahabat Yang Ingin Yang Ingin Les Langsung Yang Ingin Les Langsung Direct Les Langsung Sama Saya Bisa Silahkan Hubungin Kontakt Saya Yang Sudah Ada Di Di bawah Channel Ini Silahkan Hubungin Ataupun Bagi Teman-teman Yang Ingin Les Gratis Belajar Gratis Silahkan Ikuti Channel Saya Dan Jangan Lupa Di Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh